Intro Pelatih kepala PSIS Semarang, Gilbert Ajius, membawa 21 pemain dalam laga tandang menghadapi Persikabo 1973 pada pekan ke-16 BRI Liga 1 2023-2024. Laga ini akan digelar di Stadion Wibawa Mukti Cekarang, Bekasi pada Jumat 20 Oktober 2023. Pelatih PSIS Gilbert Ajius menerangkan bahwa 21 pemain yang dibawa dalam pertandingan tandang kali ini sudah sesuai dengan kebutuhan tim. Kami bawa 21 pemain ke Cekarang sesuai kebutuhan tim. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kami ingin meraih hasil positif di Laga Awai, kata Gilbert Ajius. Laskar Maheso Jena dan 20 pemain berangkat ke Cekarang pada Rabu 18 Oktober pagi. Satu nama lagi yakni Bek Wahyu Prasetyo akan langsung bergabung bersama tim setelah melakoni pertandingan bersama tim Nas Indonesia di Ajang Viva Match Day di Brunei, Darussalam. Sebelumnya pelatih asal Malta itu menilai ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan PSIS, khususnya saat menjalani Laga Tandang. Ini karena performa PSIS di Laga Kandang dan Tandang memang terbukti jauh berbeda. Dari statistik hasil pertandingan home, PSIS dari 8 Laga yang sudah dijalani, mampu mencatat 6 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Bandingkan dengan Laga Awai di mana dari 7 Laga, PSIS hanya mencatat 1 kali menang, 2 kali imbang, dan 4 kali kalah. Terakhir, PSIS harus mengakui keunggulan tuan rumah Rasusantara FC di Stadion Maguwo Harjo. Kami harus konsisten, baik saat Laga Home dan Away. PSIS nampak beda ketika Home ataupun Away. Ini yang harus kami benahi, dan Laga terdekat merupakan Laga Awai, kata Gilbert Ajius. PSIS sementara ini tetap eksis di papan atas, sepertian David Mowana dan kawan-kawan ada di peringkat kelima dengan nilai 24. Galif Raitas masih menjadi andalan, dan diharapkan dapat mengacak kacak pertahanan Prisikaboh yang tengah terluka. Jika mampu tampil apik, bukan tak mungkin PSIS dalam laga tandang kali ini mampu membawa 3 poin penuh. Terima kasih telah menonton!